Halo sahamannya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Salim Group ya, cukup dekat karena beberapa akhir ini Salim Group itu menunjukkan minatnya kepada beberapa perusahaan daripada perusahaan ini ya Bakri Group, seperti Bumi, sampai mereka melakukan penebusan akan penerbitan saham yang baru itu banyak banget ya karena memang mereka melihat ada prospek usaha yang bagus, masyarakat yang bagus daripada Bumi tersebut dan nggak terlewat, anak perusahaan daripada Bumi hari ini juga direquest oleh teman-teman kita untuk dibahas ya namanya nggak jauh banget dengan induknya, namanya adalah Bumi Resource Minerals DBK dengan kode emiten BRMS atau kita panggil aja BRMS dan juga mereka memiliki hubungan kerjasama dengan Salim Group karena mereka ini terkenal dengan memproduksi biji mineral jadi mereka akan menjadi memasok bahan-bahan tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group ya langsung aja kita lihat dari sejarah mereka terlebih dahulu dari beritanya sih aman-aman aja, nggak ada berita-berita negatif yang memberatkan secara hukum jadi kita langsung lanjut ke sejarah mereka di sebelah sini ya mereka merakukan IPO pada tahun 2010 dan memiliki banyak sekali anak-anak perusahaan yang memproduksi emas yang memproduksi tembaga dan mineral-mineral lainnya jadi ya prospek mereka bagaimana bergerak di bidang tambang bagus ya, karena memang tambang ini bisa dibilang merupakan fondasi ataupun dasar dari semua bisnis yang ada di dunia ya, dari semua bisnis yang ada di dunia sumbernya biasanya berasal dari pertambangan contohnya besi besi itu datang dari pertambangan besi itu buat membangun properti untuk membangun pesawat, kendaraan lalu ada lagi yang bergerak di bidang batubara batubara itu buat energi, listrik jadi memang pertambangan ini merupakan dasar dari segala bisnis jadi kalau pertambangan sudah selesai, berhenti maka kegiatan aktivitas di dunia juga berhenti jadi prospeknya sudah pasti aman dan bagus ya tergantung komoditasnya apa untuk BRMS ini komoditasnya kan emas ini sudah pasti aman ya lalu ada juga tembaga dan juga lain-lain jadi pasti aman jadi kita lihat pemegang sahamnya terlebih dahulu dimana polsi masyarakat kan 51% ini kurang bagus sih posisinya cukup terlalu gede ya jadi ini nilai minus lalu ada Emirates Tarian Global Ventures SPC dia memegang 25% saham BRMS kalau kita ada di sini juga aman-aman aja ya ada berita tentang ini tentang pengenalinya yang berasal dari Cayman Iceland ya Cayman perusahaan kepulauan Cayman perusahaan asingnya disana lalu ada juga berita yang menarik tentang bahwa ada Antoni Salim CS di bari aman mineral yang memiliki smerter dimana smerter ini kan membutuhkan bahan baku dan itu disediakan oleh BRMS kita bisa lihat di sini ya ini dia di sisi lain entitas grup bakri akan menjadi pemasuk utama mineral tambang untuk perusahaan lain seperti grup aman mineral di rata BRMS heroin hidayat memberikan kode adanya kerjasama strategis itu di masa depan potensi besar kerjasama ini terangkat dari larangan ekspor biji logam mentah oleh pemerintah ya nah hanya logam yang telah memiliki nilai tambah yang boleh di ekspor tentu perlu ada smerter untuk mengolah biji logam tersebut ya meskipun begitu BRMS masih bisa menjual produksi tambang tembaganya ya caranya dengan menjual produksi tambang ke perusahaan dalam negeri yang memiliki smerter gitu teman-teman baik jadi untuk memegang saham paling kan posisi publiknya kegedean jadi harus dikurangi sih selanjutnya kita akan lihat laporan keuangan daya pada BRMS yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022 sayang sekali ya labanya tipis banget tapi kita tetap lihat di sebelah PDFnya ini beberapa anak perusahaannya ya banyak banget disini ada juga yang namanya palu cerita palu mineras ini pertambangan emas untuk mata uang pelaporannya dia dalam bentuk apa ya ini dolar ya dolar Amerika konversinya 15 ribuan pembulatan satuan jadi kita cuma perlu kalikan 15 ribu langsung kita masuk ke laba rugi untuk entitas induk itu sebesar 6,4 juta USD itu berarti sekitar puluhan puluhan miliar mungkin 98 miliar ya tepatnya lalu untuk PRnya cukup mahal 198 kali dengan PPV juga ada sedikit mahal 1,4 kali meskipun operating profit margin net profit marginnya di atas 10% ya cuman sayang penjualannya agak memang kecil sih dimana kita coba lihat salesnya cuman 126 miliar rupiah dengan aset yang cukup besar 16 triliun tapi ya salesnya cukup kecil mungkin karena produktivitasnya masih kurang atau mungkin karena ya minat akan produk mereka masih kurang tapi itu kayaknya gak masuk akal mungkin masih banyak tambang-tambang yang masih kurang produktif gitu ya karena marginnya tebal banget cuman sayang karena penjualannya kecil return on equity nya cuman 0,7% kecil ya di bidang keuangan sih cash ratio 76% ini sih masih kurang buat saya sih untuk to offer hariannya dia 30 miliar rupiah cukup liquid dan ini pergerakan sahamnya pada tahun 2020 pernah mencapai harga 57 rupiah setelah itu dia terbang sampai ke harga 294 rupiah dan sekarang bertengar di harga 182 rupiah ya ya baik kalau ditanya bagaimanakah apakah menarik untuk sekarang sih masih belum menarik tapi kalau dilihat dari liquidity nya sih kurang lebih kurang lebih masih oke lah ya cuman cash nya masih tipis cuman hutangnya juga gak terlalu besar kita bisa lihat disini liabilitasnya cuman 2,83 eh 2,3 triliun maksud saya asetnya 16 triliun jadi gede banget so ekuitasnya kok lebih besar ya disini mungkin ada kesalahan kita coba lihat di etai bisnisnya dimana disini ekuitasnya jumlah ekuitas 9,47 juta US dollar lalu liabilitasnya liabilitasnya 150 juta US dollar lalu untuk asetnya seharusnya asetnya 1,1 miliar US dollar itu berarti sekitar 16 triliun lebih lah ya ini kayaknya ada kesalahan pencatatan dari LTE bisnis ekuitasnya gak sebanyak itu sih ya seharusnya ekuitasnya itu cuman 947 juta US dollar itu berarti sekitar 15 triliun gitu lah ya ya jadi ada kesalahan pencatatan jadi intinya BRMS ini keuangnya bagus cuman sayang labanya harus ditingkatkan lagi sih penjualannya ditingkatkan maka labanya bisa lebih besar karena marginnya si tebal tebal ini ya jadi itu aja pembahasan tentang anak perusahaan dari para bumi yang juga memiliki hubungan yang dekat dengan salim group jadi kita lihat masa depannya bakar kayak gimana ya hausnya secara saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan yang dikatakan